Selamat datang! Karena ini adalah suatu momen awal dimana di kampus ini itu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada suatu momen yang gak akan saya lupakan makanya saya kembali kesini. Saya mau sharing apa yang saya dapatkan ketika saya mengalami bersama dengan Tuhan Yesus. Nah untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Saya ini survivor leukemia. Tau leukemia ya? Kanker darah. Itu sangat berbahaya dan sangat mematikan. Sebenarnya saya sudah meninggal tanggal 5 September 2022 kemarin. Dan puji nama Tuhan karena Tuhan Yesus saya bangkit dan hidup kembali. Amen. Semua karena Tuhan. Nah singkat cerita seperti ini. Saya gabankan ya. Jadi saya di Diat Pelsa WDW itu tanggal 8 Juli 2022. Tepatnya itu di rumah salah satu rumah sakit di Tanggerang. Ketika saya ambil darah saya. Itu darah saya yang mengandung leposit yang sangat tinggi. Jadi aku disebut hiperlecosid. Nah pada saat itu memang dokter belum berani memutuskan bahwa saya itu terkena leukimia. Baru terkesan. Terkesan leukimia gitu loh. Tapi mengarah ke sana. Dan akhirnya ketika diambil darah kembali. Dan memang terbukti bahwa saya mengidap kanker darah atau leukimia. Jujur ketika saya diponis seperti itu. Saya sangat kaget dan terkejut gitu loh. Kok kenapa bisa terjadi. Pasti teman-teman mungkin kalau punya saudara atau siapapun yang mengalami sakit kanker. Mengalami hal seperti ini ya. Pasti akan shock ya. Secara psikologis mereka down. Saya banyak sekali ketemu pasien kanker di berbagai tempat di Indonesia ini. Dan mereka banyak konsultasi dengan saya. Padahal saya bukan dokter gitu loh. Saya bukan dokter tapi saya mengalami kasih Tuhan yang nyata. Dan saya mau bagikan kepada mereka. Apapun keinginan mereka. Nah akhirnya pada tanggal 8 Juli itu. Karena kebetulan di rumah sakit Tanggerang itu tidak ada ahli onkologi atau kanker tali darah. Jadi saya dirujuk ke salah satu rumah sakit kantor nasional. Rx Darmais. Tahu ya. Di Jakarta Barat. Saya dibawa ke sana. Itu pada tanggal 28 Juli 2022. Saya dibawa ke sana. Saya dilakukan pengecekan kembali. Diambil lagi darah saya. Dan ternyata setelah diambil sel darah tepi saya. Itu dibuktikan bahwa saya positif leukimia. Nah mungkin teman-teman bertanya. Kalau kanker itu pasti ada stadium ya. Ya kan. Ya contoh. Setelah itu sih. Kayaknya merupai udara atau kanker otak. Terut ada stadium satu sampai empat. Misalnya kan ya. Kalau kanker darah itu tidak ada stadium. Kanker darah itu ada jenis. Ada tiga jenis besar kanker darah. Tiga jenis besar ya. Selebihnya adalah ini. Tapi saya sebutin tiga jenis besarnya ya. Yang pertama itu AML. Akut Miloid Leokimia. ALL. Akut Limfosid Leokimia. Yang ketiga itu CML. Kronik Miloid Leokimia. Q-Mien. Leokimia. Nah ketiga jenis leokimia ini. Sangat berbahaya dan sangat mematikan. Dan langka. Terhitung di tahun 2022 kemarin. Pasien yang. Saya CML ya. Kronik Miloid Leokimia. Pasien yang. Dan data mereka. Pasien yang hidup dan sehat. Di tahun 2022. Itu hanya saya. Saya Indonesia. Sedangkan. Waktu pas. Dari data itu ditunjukkan. Itu memang banyak yang. Sudah mengalami masa kritis. Dan akhirnya meninggal. Gitu loh teman-teman. Nah ketika saya di. Ambil darah tadi ya. Tanggal 2 Agustus. Di RF Daramais. Kemudian saya dimosuk ke ruang. IGD. Tanggal 30 Agustus. Itu hari Selasa. Makanya saya kasih tema. Kalau saya kesaksian dimanapun. Itu. Karena Tuhan yang bilang sama saya. 12 kali. Mengalui nombang ketelaman. Bersama dengan Tuhan Yesus. Nah ini foto yang pertama. Ya foto ini. Ini saya sebelum sakit. Sorry. Yang pertama tadi. Itu saya sebelum sakit. Itu saya lagi. Habis pelayanan. Di Taman Agrek. Di Jakarta. Ya. Terus akhirnya. Saya masuk ke ruang. IGD. Instalasi gawat urat. Ya. Karena liposit saya. Hyper liposit. 580 ribu. 5 kali. Di atas manusia normal. Bayangin. Kalau sudah 5 kali. Di atas manusia normal. Mentokin 100. Ya. Maksimal 100. 200 aja. Sekarang. Stroke. Nah posisi saya. Coba. Kota Taman Tuhan. Ini waktu saya pelayanan di Jakarta. Ini 2 bulan sebelum saya masuk ke IGD. Ya. Saya kemana-mana itu bawa oksigen. Karena kenapa? Saturasi darah saya itu sudah gak stabil. Gitu. Jadi sewaktu-waktu. Saya bisa jatuh dan meninggal. Tapi luar biasanya Tuhan. Bukti hidup. Yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Bahwa kalau saya boleh berdiri sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan Yesusnya nyata. Buat step kehidupan kita. Kan Tuhan Yesus sayang. Buat sama step itu sayang. Gitu. Tuhan tidak pernah meninggal. Temer buatan kamu. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang. Baik itu masalah saja penyakit. Ekonomi. Keluarga. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tapi percayalah ada satu rencana Tuhan yang besar. Tuhan berikan bagi step kita. Amen. Nah akhirnya pas tanggal 30 Agustus itu saya masuk ke ruang IGD. Saya yang minta dua hal aja sama Tuhan. Seberdua. Saya yang minta kesembuhan. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan saya minta dua hal sama Tuhan. Yang pertama jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua jangan bikin saya muang. Karena saya tahu kalau di rumah sakit kanser nasional. Itu suasananya akan berbeda dengan rumah sakit yang ada gitu. Karena semua pasien pasti kanker gitu. Pasien pasti kanker. Nah betul. Ketika saya masuk di ruang IGD. Itu pasien udah jerit-jerit semua. Dari ujung-ujung. Mereka jerit-jerit kesakitan. Emang bener sakit yang sangat luar biasa. Sampai dikasih penkiller sama dokternya. Dikasih penkiller. Pakai disuntik morphin. Mengerang kesakitan. Meninggal juga. Bahkan di samping saya meninggal. Saya di sini saya melihat orang meninggal. Sebelum meninggal. Aduh. Ngeri banget gitu kan. Kok sampai saya ngalamin kayak gini. Tapi saya percaya semua ini karena Tuhan. Memang Tuhan izinkan. Saya harus melalui ini. Tuhan mau nyatakan sesuatu yang besar di depannya. Yang sebelumnya saya nggak pernah pikirin sebelumnya gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan menyediakan sesuatu rencana yang baik. Yang terbaik bagi setiap anak-anak yang percayaannya kepada dia. Dan akhirnya waktu pas tanggal 1 September hari Kamis. Tanggal 30 sore tepatnya. 30 hari Rabu itu ya. 31 Agustus. Itu saya di tes covid. Ya di tes covid. Dan tanpa di duga-duga. Saya terkena covid. Jadi sudah hyperlecosid. Leukimian. Tambah covid. Ini kalau udah tiga ini. Wah. Udah sulit. Dokter pun udah hands up gitu. Saya ditangani 5 dokter gitu kan. Karena orang yang udah kanker. Covid. Dipastikan. Nggak selamat. Dan itu benar terjadi. Banyak yang nggak selamat gitu loh. Banyak yang nggak selamat. Ini muji satuannya. Saya masih berdiri sampe saya. Saya jauh-jauh dari Jakarta. Sama kekuatan saya. Ini Jeremy. Kalau kemanapun saya pelayanan. Dia ikut. Ada keluar kota juga. Dia boleh. Temen-temen boleh tanya sama. Kekuatan saya. Ya. Jadi akhirnya pas tanggal 1 September itu. Saya dipindahkan. Ke ruang ICU. Itu jam. 8 pagi. Saya mesti jam 8 pagi ya. Karena 1 September. Tapi sebelum masuk ke ruang ICU. Saya dimasukin ke namanya. Zona Merah. Ruang karantina khusus gitu ya. Yang kena COVID. Nah itu sesuatu ruang khusus yang. Cukup besar. Tempatnya bersih. Tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya tempat ribu. Tempat ribu kosong aja gitu ya. Dan saya dimasukin. Itu jam 1-2 pagi lah. Dimasukin sana. Saya sambil transkusi darah. Itu ada fotonya. Yang saya di transkusi darah. Nah. Apakah itu ada isi nomor 3. Nah. Ini. Saya sambil di transkusi darah. Karena. KAB saya turun. Udah. Terjun dewa sekitar dulu. KAB juga udah turun. Karena kan kalau. Liu Kimi itu kan. Sel darah putih hajar sel darah merah. Dimakan gitu. Astaga. Nah. Udah akhirnya. Saya udah pernah COVID. Saya ini bersarang sama Tuhan. Biar tidak Tuhan yang jadi. Tapi sekali saya percaya. Saya. Saya berani. Itu semua karena Tuhan. Jujur. Gue gak berani gitu loh. Karena Tuhan itu kasih keberanian buat saya. Melalui ini semua. Dan akhirnya. Saya dipindahin ke ICU. Saya tanya gitu. Ke suster buat itu. Yang bawa saya ke ICU. Suster. Saya dimasukin ke ruang apa itu. Oh itu. Ruang. Zona merah. Ruang karantina. Itu semua yang keluar dari ruangan itu. Semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Hanya satu. Saya sendiri yang hidup. Gitu. Itu kalau bukan Tuhan Yesus siapa. Gak mungkin saya. Gak mungkin. Dokter. Terbatas. Alat-alat medis. Terbatas. Obat-obatan. Terbatas. Mau pakai apa. Hanya mujizat Tuhan. Ya. Saya mengalami mujizat. Terbatas. Saya mau share ke banyak orang. Siapapun itu. Bahwa. Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia hidup. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia tidak mati. Kuasanya dahulu sekarang. Selamanya tetap sama. Dan nyata. Buat setiap kehidupan kita. Yang percaya sama dia. Dan akhirnya. Pada tanggal. Empat. Menuju tanggal lima. Itu saya mengalami masa kritis. Di ruang ICU. Ya. Masa kritis. Nah. Ini saya udah di ICU. Dan. Aneh yang sangat luar biasa gitu. Teman-teman boleh cek. Masa kritis. Di rumah sakit mana pun. Di Indonesia. Mana ada pasien. Pasien ya. Di ruang ICU. Boleh bawa handphone. Ada yang pernah kalami gak? Saya udah keliling kemana-mana loh. Mereka. Gak ada. Cuma saya satu-satunya. Itu boleh bawa handphone di ruang ICU. Ya kalau di rumah sakit itu boleh. Bikin di ruang ICU loh. Intensive care unit deh. Gak ramai-ramai loh. Sampai suster tuh bantu. Saya untuk pasangin charger deh. Suster, dokter. Seperti ini gak ada yang menggunanya. Karena memang. Tuhan Yesus mau. Saat itu saya bersaksi. Tepada sebuah banyak orang. Saat itu juga. Saya tuh bikin video. Di ruang ICU. Saya masukin di Youtube saya. Teman-teman boleh liat ya. Agro Persever TV. Saya masukin. Kini saya share kemana pun gitu kan. Ingin menunjukkan. Memperlihatkan bahwa. Tuhan Yesus yang saya sembah. Dia benar-benar hidup. Dia nyata. Oke. Dan akhirnya. Pada tanggal 5 September itu. Pada tanggal 5 September itu. Itu hari Senin ya. Hari Senin pagi. Jam setengah. 3 pagi. Itu saya sudah. Toksali kritis. Jadi. Kalau tidak berlumah lima. Ini sebelumnya. Tapi gak buang. Gak apa. Nah itu. Tangan saya nomor 1 jadi. Tangan saya itu hancur. Nah ini. Penanya hancur. Hancur. Jadi. Karena waktu itu saya dipus. Di tangan kiri. Ini ada penggumbalan darah. Macet. Gak bisa. Kiri pindah ke kanan. Tapi juga sama aja. Hancur juga gitu. Dan tuh parah sebenarnya sampai disini ya. Di motor tangan sini. Ini saya kabarnya. Udah pusing. Tuh. Ini sepertinya kaya Tuhan Yesus udah camuk gitu. Hancur gitu loh. Itu sakitnya. Wah sakit banget loh. Sakit. Bener-bener sakit gitu. Itu sampai mau putus. Kayak di. Kayak dudukin gajah. Ditarik amin-amin. Tapi gak putus gitu loh. Waduh. Sampai akhirnya saya. Mati. Udah kan. Udah demam. Berserah. Udah gemuteran tuh. Saya akhirnya kasih tau semua. Keluarga besar. Tolong oleh saya. Biar kandang Tuhan yang jadi. Saya berdua dalam hati. Sama Tuhan. Saya kayak jerit-jerit kayak pasien yang lain. Gak. Kalo aku sakit. Saya diam aja. Saya jerit sama Tuhan aja. Saya bilang Tuhan. Tuhan Yesus kalo emang ini waktunya. Saya harus kembali kepadamu. Saat ini saya kembali. Tapi bersama Tuhan. Jangan. Jangan ketinggalan saya sendiri. Saya bilang gitu. Tapi kalo emang belum waktunya. Kulihkan. Sembuhkan. Saya kembali. Udah. Doanya mungkin simpel. Saat itu langsung sembuh gak? Enggak. Makin tambah sakit. Sakitnya luar biasa gitu. Tapi ya udah. Saya percaya Tuhan Yesus gak tinggalin saya. Dia ada. Bahkan di ruang. Bahkan di sini pun dia ada. Walaupun temen-temen gak bisa liat ya. Dia ada di sini. Gitu. Tuhan Yesus ada. Dan akhirnya. Waktu pas saya udah kritis. Saya udah. Itu udah diantara dunia ini. Yang sekarang ini. Dengan dunia yang akan datang. Saya udah dibawa ke sana. Sak. Udah gitu. Udah naik. Udah naik. Di sekitar jam 8 atau. Gak lama udah saya mati lu. Akhirnya saya bangkit lagi. Tiba-tiba suster. Datangin saya gitu. Datangin saya. Disuruh banget. Makan. Kaget juga. Aku pikir. Aku udah gak di bumi. Ternyata. Masih di bumi. Kembali keluar ICU gitu. Dan luar biasanya apa. Tangasnya kan tadi sakit banget. Itu udah gak terlalu sakit gitu. Walaupun masih agak-agak. Masih nempel. Gak lama. Dr. Eric datang. Nanti jam setengah 8. Kita akan melakukan tindakan CVC. CVC itu Central Venacatheter. Ada fotonya tadi. Yang nomor 5. Nah ini dia. CVC. Central Venacatheter. Karena kan saya kan sudah. Gak bisa nih venanya. Terima obat. Kalau gak obat. Dada saya dibolongin. Tembus sampai ke jantung. Tembus sampai ke jantung. Tembus sampai ke jantung. Itu tujuannya apa? Untuk. Memasukkan obat. Melalui infus gitu. Jadi masuk di situ. Tembus sampai ke jantung. Di vena besar ya. Bukan vena kecil. Vena besar. Ya. Dan itu rasanya. Aduh. Aneh. Pokoknya. Ya sakit juga gitu kan. Dan sempat saya ngalamin pendaraan. Jam 12 malam. Dan saya percaya. Semoga karena Tuhan. Sekali lagi. Semoga karena Tuhan Yesus. Tuhan dimingin saya. Dan saya enggak. Napa-napa gitu. Baik-baik aja gitu. Pas itu tanggal 5 ya. 5 September 2022. Yaudah. Kemudian. Kemudian. Ini yang menjadi puncaknya. Yang menjadi titik balik. Dalam kehidupan saya. Jadi saya diingatkan kembali. Seperti. Tanggal 27 Mei tahun 2000. Di kampus Ikit. Hantu Upi Bandung. Pasti mirip. Jadi Tuhan membawa saya. Kepada panggilan yang. Awal gitu loh. Tanggal 6 September 2022. Jam 6 pagi. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Mungkin teman-teman nanya. Tuhan Yesusnya gondrong enggak? Hehehe. 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 Karena ada yang nanya. Tuhan Yesus gondrong enggak? Enggak. Enggak. Ya kalau foto-foto di gereja-gereja itu kan. Artis gitu loh. Bukan. Tuhan Yesus enggak gitu gitu loh. Ya. Kalau saya face-face dengan Tuhan. Ya saya pasti kebacar. Habis. Seperti muka saya. Waktu bertemu sama Tuhan. Muka juga cahaya ya. Enggak. Saya enggak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi saya percaya dia ada di situ. Dan saya kenal suaranya. Gitu loh. Nah maksudnya. Sebagai domba doa. Kita kenal suaranya. Gembalanya. Siapa Gembalanya? Tuhan Yesus. Gembalanya. Bukan Gembalanya. Tuhan Yesus. Gitu loh. It is only one. Ya. Dan akhirnya pas tanggal 6 September itu jam 6 pagi. Itu kan saya. Di dalam ruang IC itu kan di-start ya. Masing-masing. Dari sendiri. Lahanya dibatasi oleh kaca. Steril. Pintunya sliding. Ada kodenya. Di samping kanan saya itu pasien kanker. Covid meninggal. Kiri saya kanker otak. Covid kritis dan udah mau meninggal. Tapi sebelum saya waktu di. Keluar dari ruang IC saya doain dia. Cuma melihat kaca. Ini anak kecil satu setelah tahun. Saya doain dia. Dan akhirnya bangkit ya. Tadi udah krisis. Udah gak bangun. Saya bayar bangkit ya. Setanggal kali itu. Tuhan datang. Itu seperti ada suatu. Apa ya. Yang pekat melingkupi hidup saya. Tubuh saya. Jadi itu yang total gak bisa gerak. Gak bisa gerak sama sekali. Ya akurasinya cuma hanya ada. Damai setiap orang. Ketendangan. Sukacita. Ketenderaman. Kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang. Gak ada. Seperti kasih manusia ya. Pada umumnya gitu. Ini kasih yang. Saya sangat suat untuk mendeskriptikan. Kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang abadi. Kasih yang kekal. Perfect. Love gitu ya. Dia masuk. Seperti kasih. Saya dicengkram oleh hadirat Tuhan. Itu saya nangis ke anak kecil. Bener-bener nangis ke anak kecil. Gitu. Amar-amar. Gitu. Dokter. Sustar di depan saya. Tapi di ruang sampingi sana. Ada ruang kaca lagi ya. Itu gak bisa masuk. Seperti kayak dikunci sama Tuhan. Jadi. Saya berinding. Itu hanya Tuhan Yesus saya di ruang ICU. Hanya saya berdua sama Tuhan. Kemudian. Pada saat momen itu. Dia berkata seperti ini ke saya. Dan saya sampaikan ini ke semua orang. Dan saya sampaikan ke teman-teman semua di tempat ini. Dia bilang begini. Berserah nak. Aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Tuhan Yesus bilang begini. Saya mendalam hati Tuhan. Siapa saya? Saya debu tanah. Orang yang harusnya mati. Kita semua mati dan minasa. Ya kan? Sekarang disini. Siapa yang berani mengatakan bahwa. Kita layak di hadapan Tuhan? Ada? Semua kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kata terima Tuhan. Semua kita sudah berdosa di hadapan Allah. Tapi kalau kita diselamatkan. Itu sekali lagi semua karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu untuk menegus segala dosa dan pelanggaran. Apakah yang sudah kau buat. Lakukan dalam hidup ini. Kembali sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ya. Karena dia menerima engkau. Apa adanya. Karena dia adalah bapak kita yang kekal. Ya. Sadari bahwa dia itu bapak kita. Dia pencipta kita itu di dulu bapak kita. Saya. Bila sebetulnya dilapati sama Tuhan. Ada satu tugas yang memang harus saya lakukan. Di bumi ini. Dan saya percaya kalau Tuhan bangkitin saya dari kematian. Itu bukan benar Tuhan isap gitu. Ya. Kalaupun sesegal suatu mungkin kejadian yang berbeda dalam hidup teman-teman semua teman ini ya. Mungkin maklumat lain hal. Masalah yang lain. Masalah ekonomi. Atau keluarga gitu ya. Itu terjadi dalam hidupmu. Responi dengan baik dan benar. Jangan pernah punya pikiran yang negatif kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan itu terjadi. Itu membentuk kita sebenarnya. Untuk membentuk saya juga. Menjadi pribadi yang sempurna dan tutup dihadapan Tuhan. Bukan baru saya mau sempurna 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 men. Enggak gitu loh. Proses by proses. Proses by proses. Tapi kalau kita respon kita benar. Tuhan. Yesus tolong kita. Dan akhirnya pada tanggal 6 September 2022 tadi. Di tanggal 7 September harapnya. Saya kan dicek lagi. Dicek lagi semuanya. Leukimianya. Covidnya. Leukisitnya. Dan menguji saat Tuhan terjadi. Tuhan is datang tanggal 6 September. Tanggal 7-nya. Dicek. Saya sudah negatif Covid. Dan saya sudah normal dari leukisitnya. Tinggal leukimianya gimana nih Tuhan. Leukimianya. Banyak yang berbanya. Itu gimana kamu leukimianya. Saya percaya Tuhan is bekerja. Tidak setengah-setengah dalam hidup kita. Amen. Seperti tadi saudari kita kesaksian ya. Kalau Tuhan tempatkan kamu disini. Pasti ada maksud rencana Tuhan. Ataupun dimanapun. Dan itu akan Tuhan selesaikan. Dan saya percaya siapapun kita di tempat ini. Ini punya panggilan khusus loh di hadapan Tuhan. Jangan main-main loh. Kamu mau lari dimanapun. Lu dikejar sama Tuhan. Kalau Tuhan udah punya maul loh. Kan dia udah bicara kedaulatan Tuhan ya. Kalau sudah bicara kedaulatan Tuhan. Manusia tuh gak akan bisa bicara apa-apa. Gitu loh. Saya waktu itu masih kerja. Di pekebunan hidropotik. Di salah satu di kota Bogon. Di kabupaten Bogon. Setelah peristiwa ini. Saya sama dokter di ujirkan. Tidak boleh kerja. Lima dokter setelah bilang. Kamu gak boleh kerja. Tapi saya bilang sama dokter. Dia setelah apa yang namanya. Apa namanya. Konformasi juga gitu dari teman. Akhirnya dokter bilang. Kalau saya nanya. Dok boleh kalau saya melayani pekerjaan Tuhan. Oh gak apa-apa. Boleh. Berarti memang saya diharuskan. Diminta sama Tuhan. Untuk kembali kepada panggilan saya semula. Waktu pas saya dipanggil di sini. Di kampus Ikipan Uni. Awal sekali itu kan. Gitu loh. Cuma kau sendiri. Ya gue banduk. Sana sini gitu. Ya oke lah. Gitu. Tapi yang penting. Lu mau balik lagi. Di track nya tuh kan. Dan akhirnya pada tanggal 7. Tadi saya udah semuanya. Bagus tinggal. Leokimia nya. Nah. Untuk memastikan lagi. Untuk mempatentkan. Atau untuk memvalidkan. Apakah benar saya. Kronik meloid leokimia. Akhirnya dilakukan tindakan yang terakhir. Yaitu namanya BMP. Nah. BMP. Nah. Ini saya bagi Youtube nya. Kita abis dari lah. Jam setengah 2 siang. BMP itu jadi gini. Sum-sum tulang-tulang kita lah. Itu dibolongin. Diambil. 5 cc. Di sedot. Di sedot pakai pipet. Ya kan. Rasanya. Foto rasanya. Nyut-nyut kan loh. Dibukul-dibukul. Gak ada desium. Bawa dulu. Kayak diparik-tarik gitu kan. Ya. Pernah makan susun? Susun pernah makan? Enak ya kalau susun ya. Kalau susun manusia gimana? Ya. Diambil 5 cc. Itu belum cukup sampai situ. Di biopsi ya. Tulang belakang saya. Semua punya tulang belakang dong. Dicungkil. Pakai spatula. Cukup ke sedikit. Kalau mau diambil satu gitu. Enggak. Ya habis dong. Itu ternyata di analisa lagi sama dokter ya. Di analisa. Ya. Itu penuh gilunya loh. Saya sih cuma bisa amat takut gitu loh. Pengen kebeteraan gitu loh. Tuhan tolong. Karena kenapa? Kalau daging itu bisa dianastasi ya. Bisa dibius ya. Tulang mana bisa dibius? Kenapa yang mau dibius tulang? Lalu cungkil ini ngilu deh loh. Coba yang aja. Iya. Gitu. Tapi juga gak semua berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan baik. Berkasih keberanian juga. Sampai dokternya juga ya. Mereka kenal baik sama saya. Gitu. Susun-susun dari sana juga. Dan terus akhirnya. Pada tanggal 10 September 21. Itu saya dijenka dokter untuk pulang. Untuk perawat. Jalan. Tuhan. Jadi saya. Tadi kan saya udah dibolongin sini nih. Yang buat chemo terapi. Itu ya. Malau ibus. Itu diputuskan sama dokter. Dicabut. Jadi saya chemo terapinya yang oral. Atau pake pill. Itu ada siapa waktu. Pillnya setahun sabut. Josisnya 400 mg. 400 mg. Sampai sekarang saya masih chemo terapi yang oral. Puji nama Tuhan. Itu saya bersyukur banget. Biasanya kalo orang sakit kanker ya. Kanker mau jadi siapapun. Walaupun dia chemo oral. Itu biasanya ada temen-temen yang ke obatnya tuh. Ya. Jadi obat mendampingnya. Saya engga. Cuma satu obatnya. Ya bersyukur banget gitu loh. Karena waktu pas saya di ICU nih. Saya buka aja. Sehari itu. Saya bisa disulti 8 kali. Belum obatnya. Pillnya sekitar 12. Kalau engga salah. Belum sama infusan. Itu badan tuh kayak hamker. Luar biasa tuh. Kalau Tuhan bukan yang kasih kekuatan. Ga mungkin. Ya. Saya percaya ini semua karena Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan saya sampai ke tempat ini pun. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saya boleh ngeliat temen-temen lagi. Semua tempat ini. Kalo engga saya udah ga disini. Udah disana. Ya kan. Salah Tuhan Yesus. Nah salah satu ayat simpan Tuhan ya. Atau di ruang IC yang Tuhan Yesus kasih sama saya. Boleh buka. Di Masmur 23 ayat 4. Ayat yang sangat berkenal sekali. Masmur 23 ayat 4. Udah dapet semua? Baca ya. Masmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembab kekelaman. Aku tidak takut lahaya. Sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkarmu. Itulah. Yang menghibur aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kalau sebagian dalam bahasa Inggrisnya. True I walk to the valley of the shadow of the dead. Jadi kita hanya melalui lembab bayang kematian. Kita tidak tinggal disitu selamanya. Ya. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami dalam lembab kekelaman dalam hidupmu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percayakan janji Tuhan. Janji Tuhan, apapun yang sudah Tuhan janjikan. Dalam firmanya itu digenapi. Asal kita tetap memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Seperti itu. Nah mulai kesempatan ini aku mau bagikan sedikit tips-tips bagaimana sih menghadapi kanker pesis saya. Karena saya mengalami ada ternyata tujuh. Singkat saja. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya tentang kanker atau apa di luar dari pembicaraan itu boleh. Tapi biasanya saya sekolah. Habis sharing begini, ada tanya jawab gitu. Jadi kayak seminar gitu. Saya, apa, karena itu juga mungkin teman-teman punya saudara atau siapa kenalan gitu yang sakit kanker. Lagi ngedrop atau gimana gitu. Nah ada tujuh hal yang harus dilakukan. Ini Tuhan kasih ke saya. Yang pertama, itu menerima keberadaan diri sendiri. Yang pertama paling penting. Karena orang kalau udah difunis kanker, itu sulit menerima keberadaan dirinya sendiri gitu. Secara psikologis mereka akan jatuh. Itu sama seperti saya gitu. Jadi, yang Tuhan mau kita berdamai dengan diri kita sendiri. Terima gitu. Terima. Terima kenyataan gitu. Apa yang melalami saat ini gitu. Dan saya percaya ketika kita menerima kenyataan itu, maka Tuhan akan gampang memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, ikuti anjuran dokter. Dokter dan obat hanya sarana atau alat. Yang ketiga, tidak disarana berobat ke alternatif dan minum obat herbal. Tanpa melalui penelitian gelmiah. Jadi, nggak disarankan. Bukan tidak boleh. Tidak disarankan. Sebelum dilakukan penelitian rumah. Karena sakit kanker ini nggak boleh sembarangan. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Terbuka dengan keluarga, sahabat dan komunitas. Perlu. Harus terbuka dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat dan komunitasmu. Yang kelima. Jangan melakukan aktivitas berlebihan dalam durasi selama kemoterapi. Jadi, nggak boleh melakukan aktivitas berlebihan. Seperti ini. Saya nanti take risk untuk istirahat, baru beraktivitas lagi. Jadi, nggak boleh aktivitas yang rutin. Itu nggak boleh. Yang keenam. Jaga kaya hidup, pola makan, minum dan istirahat yang cukup. Jaga pola hidup, makanan dan minuman ya. Di sini ada yang suka makan makanan-bakaran? Sate? Ada yang suka? Siapa? Gak apa, saya juga suka. Ada nggak? Hampir semua yang suka. Enak sate ya? Enak ya? Tapi bahaya lo. Ya, jadi temi-temi itu bahaya. Ya boleh sih, makan boleh-boleh aja. Tapi usahakan masakan yang dipanggang ya. Yang dipanggangnya. Jangan kena api langsung. Itu berbahaya. Terus, hindari alkohol ya. Jangan ya, alkohol ya. Ayo. Jangan ya, alkohol ya. Jangan. Itu berbahaya. Alkohol ya. Ya. Terus, obat-obat minuman yang pemacu stamina. Nah, gue lihat itu. Ya. Oke, tujuh. Semakin melekat dengan Tuhan, berdoa bernyanyi memuji Tuhan untuk menaikkan timun tubuh. Mujizat masih ada. Dan puji nama Tuhan ketika saya, saya kan masih rawat jalan. Jadi, sebulan sekali itu saya cek up ke RS Darmais. Nanti tanggal 8 dan 9 Maret, saya kembali lagi ke RS Darmais dan saya dicek. Dan pengeceknya kemarin Oktober 2022, November 2022, December 2022, January 2023, February 2023. Sehingga darah saya semuanya, hasilnya baik, sehat, dan normal. Ini semua karena Tuhan Yesus. Nanti tolong doain aku ya sama lo semuanya. Tepuk tangan buat Mohne Salah. Oke, ini sharing saya hari ini. Sini-sini aja. Kita doa ya. selamat menikmati